Ya kalau bisa kan saya makanya marah gitu, teriak, kenapa? Ini gak bisa nih, ini sangat gak hara sekali. Saya dengar kayak gitu, saya langsung shock lah, dia minta. Shalom saudara sekalian, nama saya Randy, dan istri saya. Saya Miangka. Dan pada saat ini kami sedang berada di Singapura untuk pengobatan anak kami yang bernama Aslan Lewis Bijaya. Kami sudah berada di Singapura sejak Desember 2020. Dan kali ini kami akan bagikan kesaksian kami tentang bagaimana perjalanan kami selama di sini. Jadi awal-awal sekali itu, dia suka ngelut, tangan kanannya itu pegel, suka minta saya picitin, terus kakinya juga. Jadi lebih fokus ke sebelah kanan. Tadinya saya pikir apa dia kebanyakan main gadget atau apa, kok giliran main gadget? Dia gak pernah ngelua apa-apa, tapi kalau misalnya disuruh berjain PR atau berjain tugas rumah, dia selalu kayak mulai ngelut, tangannya pegel. Kalau enggak, kalau misalnya dia pegang pensil atau penghapus itu, dia suka tiba-tiba jatuh. Masuk bulan November, itu dia mulai minum itu keselap, terus kayak kebatuk-batuk lah, terus makan juga. Terus kayak gitu saya pikir waktu itu, ya mungkin karena dia sambil nonton, karena fokus. Nah, terus gak lama kemudian, mulai ngomongnya kayak anak cadel, gitu. Bagi orang rumah saya, ini anak apa? Anak keautis? Nah, kebetulan kan memang si Louis kan waktu kecil kan sempat kayak speech delay, gitu kan. Dan ya ada beberapa hal yang membuat orang rumah saya kayak mengambil kesimpulan lah, gitu. Bahwa apa, ini anaknya autis, gitu. Nah, terus gak lama, mulai tuh, dia ileran, gitu. Akhirnya saya putuskan bahwa dia cek ke dokter anak. Karena kebetulan memang daerah gusinya dia itu ada infeksi. Jadi kita pikirnya, oh mungkin karena itu, setelah minum obat 2-3 hari kemudian, kok kesannya tambah parah, gitu kan. Nah, memang dokter anak itu ada sempat juga anjurin bawa ke dokter syaraf. Karena saya juga ada mengeluhkan bahwa si Louis itu kan dia jalannya jinjit dari kecil, gitu. Dia bilang ya memang ada sedikit kelemahan pada fisiknya. Jadi, coba sebaiknya bawa ke dokter syaraf anak. Nah, pertama hanya disuruh cek darah, kemudian hasilnya bagus, gak ada masalah. Tapi kok saya ngeliatnya tuh kayak fisiknya tuh makin lemah, gitu kan. Kelopak matanya kayak jatuh sebelah, terus bibirnya juga kalau ngomong tuh kayak makin miring. Kok ini kayak mengarah ke arah stuk sebelah, seperti itu. Akhirnya saya majuin lagi jawa konsul online-nya. Terus abis itu dokter melakukan beberapa tes fisik, jadi minta Louis coba jalan, menggunakan tumit, atau apa gitu kan. Nah, terakhir dokter arahin dia suruh gerakin bolak matanya. Dokter cuma bilang, anak kamu juling. Dia bilang kayak gitu. Terus harus melakukan pemeriksaan. Selanjutnya, terus saya nanya, jadi pemeriksaan apa? Dia bilang, mesti MRI. Dia bilang, ada sesuatu di otaknya. Tapi saya harap itu bukan sesuatu yang serius. Itu harusnya, kita jauh dari MRI-nya itu kan hari Selasa berikutnya. Cuma saya lihat hari Sabtu malam, si Louis tuh kayak, udah tidurnya tuh udah gak nyaman, gitu. Terus saya coba bangunin, saya kasih dia minum, tapi dia udah gak bisa ngelen. Nah, akhirnya pas hari Minggu pagi, kita langsung lariin ke UGD. Nah, pas masuk UGD, langsung hari itu juga dilakukan MRI, seperti itu. Nah, tapi hasilnya itu gak langsung tahu. Jadi pas hari Senin, baru susternya panggil saya, kan. Dia bilang, bu, dokter syarafnya mau ngomong sama ibu, katanya via tofon. Jadi dokternya gak datang ke rumah sakit. Terus abis itu dia bilang, bu, saya udah lihat hasil MRI, bu, itu ada sesuatu di batang otaknya. Itu saya gak kebayang ya, maksudnya batang otak tuh kayak apa, gitu kan. Saya udah sempat sih, sempat ya, maksudnya kepikiran mengarah ke tumor atau apa yang. Ya betul, dia bilang, ada tumor di batang otaknya. Jadi waktu hasil MRI keluar, dokter bilang, oh ini ada sesuatu nih di kepalanya. Cuman kita belum bisa mastiin kalau misalnya itu tumor atau infeksi. Saya berharap itu cuma infeksi. Soalnya kalau menurut dokter, kalau cuma itu infeksi, itu minum antibiotik aja sudah bisa diatasi. Tapi kalau misalnya itu tumor, itu yang harus dikhawatirkan. Akhirnya dokter menjalankan, kalau kamu mau pasti kamu tes satu lagi nih. Waktu itu MRSI kalau gak salah. Tes, dokter yakin, oh ini tumor. Terus kita tanya, terus masih bagaimana dok? Dokter bilang, kita gak bisa operasi katanya. Karena lokasinya itu sangat rawan. Kita bawa hasil MRI-nya ke salah satu dokter, bedah si Araf terkenal lah. Jadi profesor, saya baru nyampe. Profesor itu langsung bilang, ini gak bisa nih ya. Ini sangat kehanas sekali. Dan mungkin usia anak kamu hitungannya minggu saja. Saya dengar kayak gitu, saya langsung shock lah, diemkan. Kemudian tuh, karena saya waktu itu datang ke dokter itu bersama om saya. Jadi om saya yang ngobrol sama dokternya. Karena kenapa saya menemui dokter itu? Karena saya baca di internet, beliau adalah salah satu dokter yang berhasil mengoperasi daerah batang otak. Sementara dokter lain tuh gak ada yang berani. Saya pikir harapan saya, ini dia. Tapi ternyata dia sendiri bilang, wah ini gak bisa. Ini kamu gak bisa dioperasi. Kalau saya operasi, saya naik ke operasi. Anak kamu bisa lumpuh atau meninggal, dia bilang. Nah, disitu, kamu saya nanyakan kepada dokternya. Jadi kita harus bagaimana? Dokter itu bilang, sudahlah kamu bawa saja pulang. Kamu bawa pulang aja. Karena di rumah sakit juga gak ada gunanya. Ingin kamu habiskan waktu sama dia di rumah. Nah, temeninlah di rumah. Daripada di rumah sakit, rumah itu kondisikan COVID juga kan. Jadi di rumah sakit gak bisa dijemuh. Sendirian, daripada di rumah sakit, sebenarnya kamu bawa ke rumah lah. Kan ada saudara. Ada mungkin juga teman yang bisa meramaikan lah. Meramaikan sosial anak di rumah. Nah, akhirnya kita ikutin saran dokter itu. Kita langsung keluar dari rumah sakit. Kita setiap malam berdoa. Kita berdoa. Minta Tuhan bukakan jalan. Kita harus bagaimana? Seluruh keluarga besar juga berdoa. Kita bertanyalah oleh Tuhan. Kenapa anak umur 8 tahun setelah tiba-tiba bisa kena penyakit kayak begini gitu. Umur di batang otak. Sampai tahap itu cuma itu doang informasi yang kita dapat. Karena dokter sudah bilang tidak bisa diapa-apain. Ya mau bagaimana lagi. Waktu saya tanyakan itu ke dokter yang mengkomis keadaan lebih seperti itu. Dia cuma bilang, ini nasib. Dia bilang, ini nasib anak kamu. Dia bilang, kalau kita mau tahu karena apa, saya juga nggak tahu. Dia bilang, pusat manusia itu kan ada di otak. Dan pusat otak itu ya batang otak. Dia bilang, semua informasi yang dari otak, kalau mau sampai ke tubuh ya masih lewat batang otak. Itu pusatnya sumber kehidupan, dia bilang. Kenapa bisa ada tumor di situ? Ya saya nggak tahu. Apa karena salah makan? Apa karena apa? Ya bukan. Apa karena keturunan? Ya bukan, dia bilang. Itu ya nasib anak kamu kayak begitu. Saya akhirnya masih tetap kekeh. Saya ke rumah sakit lain. Ke dokter yang lain untuk meminta pendapat yang lain. Saya ketemu. Dibilangnya sama. Kalau yang satu bilang itu nasib. Yang kedua bilang, ya ini takdir. Dia bilang, ya dari situ saya baru mikir. Memang sudah apa? Sudah jalannya begitu. Tuhan yang menemukan begitu. Terus terang, saya kan tipenya yang kayak nggak bisa, apa ya. Kayak takut mendengar kenyataan gitu kan. Jadi untuk istilahnya menjelaskan penyakitnya Lewis yang pertama kali di rumah sakit itu pun, saya bilang, yaudah papinya aja yang ketemu dokter sama om saya itu kan. Nah, cuman dokternya nggak mau harus, istilahnya harus papa mamanya gitu. Tapi yaudah, akhirnya papanya aja yang ketemu gitu. Waktu itu saya juga belum tahu jelasnya ya. Umur batang otakku seperti apa. Sampai akhirnya papanya sama om saya itu ketemu sama yang profesor itu. Terus saya juga bingung ya, kok lama nggak ada kabar berita gitu kan. Ini hasil konsulnya gimana gitu kan. Terus nggak lama, cici saya WA. Terus dia cuma minta, kamu banyak fotoin Lewis aja. Banyak habisin waktu sama Lewis. Seneng-senengin dia gitu. Saya langsung baleskan. Kenapa nggak bisa dioperasi, saya bilang. Karena ya saya tahu tentang tumor. Istilahnya bukan hal asing ya mendengar kata tumor otak atau kanker otak. Dan itu biasa semua selesai dengan dioperasi gitu loh. Dan saya nggak pernah dengar tentang tumor jenis yang sama sekali nggak bisa disentuh gitu. Terus abis itu kata cici saya, jangan katanya kasihan Lewis. Nggak bisa diapapain lagi. Udah, jangan diganggu-gugat. Seperti itu. Jangan disentuh lah. Kasian dia katanya. Jadi waktu demen seperti itu. Kata-kata pertama yang saya bahas itu saya cuma bilang. Masih ada Tuhan. Saya bilang. Saya bilang terserah. Dokter mohon apa. Dia masih ada Tuhan. Saya bilang gitu kan. Udah habis itu. Setelah udah selesai Oya A gitu. Saya sampai benar-benar apa ya. Bersujud gitu. Saya bersujud. Tapi kayak saya mau nangis. Nggak bisa. Mau teriak. Nggak bisa. Dibilang saya syuk juga. Saya sadar gitu. Cuma detik itu. Waktu saya mencoba untuk. Maksudnya. Ya kalau bisa kan saya maunya. Ya marah gitu. Teriak. Kenapa? Kenapa anak saya? Gitu kan. Saya cuma ngerasain dalam hati saya itu. Tuhan ngomong kini. Ya kamu nggak punya hak. Dia kan saya titipkan sama kamu. Jadi kalau dia tiba-tiba ada dirahin kamu. Dan kamu lahirkan dia. Berarti bisa aja kan. Kapan aja saya mau ambil dia pulang. Itu urusan saya gitu. Jadi saya ngerasa kayak. Saya tuh nggak. Seperti apa ya. Kayak nggak layak. Nggak pantas untuk komplit. Dan nggak punya kekuatan. Untuk itu gitu. Saya sampai masuk ke toilet gitu kan. Saya coba telfon ke salah satu pembina saya. Saya telfon. Saya bilang. Saya mau nangis. Nggak bisa nih. Bahkan saya mau berdoa pun. Kayak saya seolah-olah. Nggak tahu caranya. Ya saya cuma terus ngerasa bahwa. Tuhan bilang. Saya nggak pantas untuk komplit. Sampai akhirnya. Papi-papinya datang. Dianya nggak terus terang ya sama saya. Tapi saya langsung bilang. Itu juga saya juga ngerasa yang. Apa ya. Kayak. Udah tenang sendiri aja gitu loh. Saya bilang. Nggak bisa dipapain ya. Terus disitu. Papanya cuma. Nganggu. Terus ya. Saya tahu dia kayak. Berusaha menghibur saya. Dengan bilang. Mungkin Tuhan sayang sama Louis. Ya dia Tuhan sayang sama Louis. Dia mau ngambil dia dengan umur segitu. Ya dalam keadaan. Ya. Louis baik gitu ya. Nggak punya kejahatan apa-apa dalam diri dia. Seperti itu. Dia juga anaknya pendiam. Nggak macem-macem. Nggak pernah berantem sama teman. Atau nurut. Pokoknya seserba baik anaknya. Ya itu cukup sih cukup. Istilahnya menguatkan saya juga. Dengan kata-kata seperti itu. Kebetulan waktu itu Natal menjelang. Kita adain waktu sekolah minggu di rumah. Khusus buat Louis. Nah pada saat kita di rumah. Nanti kapan saatnya datang. Kita mendapat kabar. Dari saudara Milka. Yang memberitahu bahwa ada dokter dari Singapura nih. Mau zoom sama kalian. Kita mikir. Ya udahlah kita dengerin aja kan. Dokter mau ngomong apa. Pada saat itu saya nggak. Nggak begitu ada gambaran apa-apa ya. Tentang apa yang mau dikatakan dokter. Singkat kata. Pada saat kita bertetap buka. Via zoom. Nah dokter itu memperkenalkan diri. Dia adalah dokter khusus cancer dan hematologi di Singapura. Dia bilang. Saya mendengar kabar tentang anak kalian. Dia bilang dia sudah melihat hasil MNI. Dia aja menjelaskan. Ini anak kamu menghidap penyakit yang bernama. DIPG. DIPG itu diffuse intrinsic content di rumah. Dokter mengatakan. Kalau beberapa tahun yang lalu. Ini penyakit yang 100% meninggal. Karena yang namanya DIPG itu. Umur dengan grade tertinggi. Grade 4. Itu yang paling ganas. Dia ingin menawarkan kesempatan. Bagaimana jika mereka bisa berusaha memperpanjang umur Lewis. Mereka menawarkan begitu. Kamu mau gak kalau misalnya berusaha untuk memperpanjang umurnya. Dia bercerita bagaimana dia bisa mendapatkan informasi tentang Lewis. Jadi dia bilang bos dia mendengar kabar dari temannya yang ada di Indonesia. Kalau misalnya ada satu anak yang menghidap suatu tumor yang sangat langka. Yang ada di batang kotak. Kekalmen Wong melihat hasil MRK Lewis. Men-share mungkin ke dokter Lele Kong. Dia bilang, wah ini anak mesti buru-buru dibawa ke Singapura. Ini sendirian terlambat. Dia bilang, oleh karena itu dokter Lele Kong. Maka approach kita melalui Zoom. Menawarkan treatment di Singapura. Dia bilang, kami gak menjanjikan kesembuhan. Tapi bagaimana jika kami bisa memperpanjang umurnya. Coba pertimbangkan baik-baik. Saya yang bertanya. Biayanya berapa? Karena kita tahu semua kan. Itu dengan kondisi COVID segala macem. Kemampuan kita terbatas. Bahkan mungkin kalau biayanya terlalu besar pun kita mungkin gak mampu. Setelah dia bilang, segini jumlannya. Saya cuma terhiam. Saya bilang, ya coba nanti kita pikirin. Saya bahas dulu sama keluarga bagaimana. Saya telepon. Saya ngomong sama istri saya. Ini mahal sekali. Tapi istri saya itu lebih concern. Saya udah gak mau lulis dia apa-apa yang lagi. Sudah cukup menderita kayak begini kan. Kenapa mesti dibuka-buka lagi. Kenapa mesti dibuka kepalanya lagi. Buat diambil sampelnya segala macem. Kenapa mesti kayak begitu gitu. Hanya tambah menderita. Mesti kemo, radiasi. Kalau emang gak bisa selamut. Ya buat apa dibikin tambah menderita. Lagi cuma untuk memperpanjang umurnya kan. Terus itu saya juga bingung. Ya mesti bagaimana nih. Saya bilang sama istri saya. Kita kan zana juga terbatas. Kalau misalnya emang bener Tuhan mengizinkan anak kita buat fitment di Singapura. Biarlah Tuhan yang buka jalan. Karena kita sebagai manusia dalam kondisi sekarang sangat terbatas. Kita selainlah sama Tuhan bagaimana. Biar Tuhan yang mengatur apakah kita harus pergi atau enggak. Kalau misalnya kita harus pergi. Biarkanlah Tuhan yang mengatur segalanya. Tuhan yang menyiapkan kebutuhan kita. Saya juga bilang ke istri saya. Kalau kita diam saja di rumah. Ini pasti akan meninggal. Karena kita enggak melakukan apa-apa. Tapi kalau sampai ada dokter dari Singapura. Bisa telfon. Bisa tahu tentang Louis. Yang dari segitu jauhnya. Posisinya dari kita. Saya pribadi masih mau berjuang. Untuk anak saya. Kita cerita sama keluarga. Begini, begini, begini. Saya minta pertimbangan. Coba kita galang dana. Kalau memang enggak punya. Kalau enggak ada itu saya ingat banget. Saya bilang saya siap untuk menjual apa yang saya punya. Demi Louis bisa mendapatkan pengobatan. Tapi keluarga bilang, Coba jangan dicual dunia. Coba kita usaha galang dana dulu. Saya pikir ya. Ya udahlah. Coba galang dana kan. Ya paling dapatnya berapa sih. Saya bilang gitu kan. Dalam pikiran saya. Sedangkan biaya yang diputukkan itu sangat-sangat besar sekali. Tapi ternyata puji Tuhan ya. Tuhan buka benar-benar buka jangan. Donasi yang dari yang kita enggak kenal siapa. Yang orang enggak tahu dari mana. Itu bisa bersimpati dengan apa yang kita alami gitu. Kita bahkan tidak menyangka dalam waktu yang singkat. Kita dicukupkan biaya untuk Louis sekedar berangkat. Ya kan. Waktu itu saya bilang, Kita mau dan e-card dulu kita kirim dulu aja ke Singapura nanti. Kalau enggak bisa bayar baru urusan belakangan lah. Ya kan. Dan kita pikir yang penting biaya awalnya udah ada nih. Jadi kita berangkat dulu. Pada saat Zoom yang kedua janjian. Dokter yang bertanya bagaimana. Saya bilang, Kita siap berangkat deh. Akhirnya mereka prepare apa yang ditutupkan. Terutama ini kan. Dokumen. Dokumen buat masuk ke Singapura. Karena dalam kondisi pandemi seperti ini. Sulit sekali untuk masuk ke Singapura. Jadi mereka yang bersiapkan segala macam. Akhirnya kita menunggu kabar dari MOH. Kita tunggu kabar itu kebetulan agak deg-degan ya. Kita tiap hari berdoa. Bagaimana ini? Apabila ditolak segala macam kan. Tapi puji Tuhan akhirnya diterima. Tidak ada mas kapai yang mau membawa Louis. Karena waktu itu kondisi Louis. Kesadarannya sudah sangat lemah. Setelah dia cuma mau tidur. Dia sudah tidak mau makan. Dia cuma bisa baring ruang. Mungkin buat bubuk aja pun nggak bisa. Nah, harus ada dokter ya? Ya, harus ada dokter yang menemani. Syaratnya sulit sekali. Kita sebagai orang tua kan. Ya, Pari kan mencoba aware ya. Dengan kondisi anak kan. Nah, menurut mamanya itu. Keadaannya kayaknya udah nggak baik nih. Udah nggak mau makan kan. Tidur. Dan udah demam juga. Ya, tidur dulu. Demam juga. Wah, ini gimana? Bagaimana aku nih? Mesti berangkat nih. Sebelum terlambat kan. Entah bagaimana caranya. Walaupun nggak ada maskapai yang mau membawa kan. Pertanyaan yang sulit lah. Sulit untuk kita penuhi. Satu pintu tertutu. Pintu yang lain dituarkan oleh Tuhan ya. Waktu saat saya masih nguruh surat. Mamanya bilang. Aduh, bagaimanapun dia mesti berangkat nih. Kira-kira. Gimana salah jalan satu-satunya terakhir ya. Yang bisa ya. Cuma air ambulans. Jadi kita mesti sewa pesawat. Untuk menguadu Louis kan ke sana. Mamanya bilang. Udah lah bawa dulu aja deh. Entah baru dipikirin. Akhirnya ada satu yang mau bawa pesawatnya ready. Dan secara biaya itu dibandingin dengan yang lain itu udah yang paling murah. Saya bilang sama mamanya. Ada satu nih. Kalau mau berangkat langsung bisa berangkat nih. Jadi waktu itu kalau masalah jam 11. Saya enggak banget. Saya masih di rumah sakit nih. Jam 11 saya telepon-telepon. Dapet pesawat. Dia bilang. Jam 3 bisa berangkat nih. Saya bilang. Siapkah jam 3 berangkat ya kan. Mamanya bilang. Udah berangkat aja. Jadi kita packing-packing-packing. Kita siapin semuanya. Benar-benar jam 3 sampai dijemput dengan ambulan. Langsung dibawa ke Halim. Waktu itu pesawatnya sudah menunggu. Dan Louis bisa langsung berangkat gitu. Jam 6 langsung pesawatnya take off. Ternyata pas sampai di Singapura langsung MRI kan. Mesti karantina dulu. Makanya minta MRI ulang. Ternyata pas di MRI itu Louis itu ternyata mengalami pendarahan di otaknya. Itu yang menyebabkan tekanan di kepalanya. Ya kesadarannya lemah. Itu yang menyebabkan kenapa dia begitu gitu kan. Itu kalau misalnya nggak cepat-cepat buat dibawa. Buat ditangani. Itu bisa fatal. Makanya kenapa pada saat dia sampai ke Singapura. Selesai 3 hari test COVID. Dia langsung dioperasi. Jadi kita bersyukur. Louis bisa dapat penanganan yang baik. Kita percaya Tuhan yang membuka jalan itu semua. Waktu itu tanggal 23 si Louis biopsi. Puji Tuhan semuanya berjalan dengan baik. Dan harusnya 8 jam. Itu juga 6 jam udah selesai. Dan prediksi dokter di ICU 2 hari pun sesuai. Jadi pas hari natal. Itu kandung natal terindah. Karena pas hari natal itu Louis mulai kembali ke kamar. Jadi udah nggak di ruang ICU lagi. Selama perjalanan Louis ini ya. Saya merasa bahwa banyak hal yang harusnya ya. Seharusnya. Kayak misalnya habis operasi atau apa. Itu saya kan ngebayanginnya itu bakal sakit kepala lah. Atau apa kayak gimana. Ini saya ngerasa kok Louis kuat sekali gitu ya. Dan banyak yang saya kan masukin ini ya Louis ke. Kayak misalnya suka videoin atau apa. Masukin ke Instagram. Itu orang pada bilang kok maminya masih bisa kuat sih. Kok masih bisa ngomong dengan baik. Maksudnya masih bisa ngobrol malu. Saya cuma ngerasa bukan saya yang kuat gitu loh. Bukan saya yang kuatin Louis. Tapi saya justru ngerasa Louis yang malah nguatin kita gitu loh. Beberapa tahun ini mereka punya pengisian terbaru. Mereka bilang ada satu jenis obat. Sebenernya ini obat kemoterapi. Tapi dia itu hanya menyerang target tertentu dari tumornya. Menyebab tumornya apa. Jadi obat ini cuma menyerang mutasi dari tumornya saja. Dia bilang tapi tingkat keberhasilan cuma waktu itu dia bilang 30%. Dia menawarkan mau coba enggak. Saya bilang sama istri saya. Ya enggak apa-apalah 30%. 70%-nya kita selain sama Tuhan lah. Ya kan. 30% pun kalau bisa Tuhan izinkan. Dan percaya pasti bisa sembuh. Selama kita di Singapura, kita merasa tantangan selalu ada. Tapi kita juga melihat bahwa di balik tantangan itu, di balik kesusahan itu, Tuhan juga buka jalan. Tuhan selalu buka jalan. Salah satu contohnya adalah mengenai obat yang dikonsumsi Louis sekarang. Kita baru mengetahui belakangan, ternyata ini obat, masih obat clinical trial. Bahkan di Singapura-nya enggak ada obatnya. Jadi kita mesti bikin permohonan meminta obat ini didatangkan ke Singapura. Itu pun tentangannya besar ya. Karena kita sudah menjelaskan sama dokter, obat ini adanya di Amerika. Dan obat ini belum FDA approved, belum disahkan oleh badan tempat-tempatan Amerika untuk dijual secara luas. Jadi cara mendapatkan obat ini ya mesti ke Amerika. Karena obat ini tuh enggak bisa keluar dari Amerika. Karena izinnya belum ada untuk diadakan. Kita mendengar itu, kita bingung kan. Terus ini bagaimana obatnya? Di dengar itu dokter di Singapura berusaha lah cari cara bagaimana bisa mendatangkan obat ini. Kalau ternyata berjalan di Amerika tersebut, kita mendengar bahwa ternyata di Eropa obat ini sudah digunakan. Walau masih clinical trial, sudah digunakan sebagai perawatan untuk anak-anak yang mengalami di IBG. Si dokter Singapura mencoba menghubungi, waktu itu obatnya ada di Jerman. Covid pihak Jerman. Boleh enggak obat ini mendatangkan Singapura? Mereka bilang boleh, tapi ternyata itu semua tergantung dari pemerintah Singapura. Kita perlu meminta izin dari pemerintah Singapura untuk mendatangkan obat ini. Dan otoritas Singapura itu HSA. Itu ternyata enggak mudah untuk meloloskan begitu saja. Nah, Louis membutuhkan obat ini. Kita sudah mengirim permohonan ke HSA. Kita tunggu, enggak ada jawaban. Sedangkan waktunya mepet sekali untuk Louis untuk menerima obat kita. Tunggu-tunggu, enggak ada jawaban. Akhirnya setelah dijawab pun, HSA bilang begini, Ini kita enggak tahu ini obat apa. Obatnya waktu itu cuma dinamakan berdasarkan kode komponennya. ONC 201. Kita enggak tahu nih, ONC 201 ini obat apa, kandungannya apa, siapa yang mau bertanggung jawab nanti kalau misalnya dipakai di Singapura. Karena ini obat bukan obat yang udah dijual bebas. Masih obat nickel trial. Kita dengar kayak gitu ya, kita down lah. HSA juga minta, kita perlu tahu ini bahannya apa aja. Kita berpikir ya, belum tentu pihak Jerman, pihak otoritas yang memegang obat ini. Istilahnya mereka minta resep dong. Di satu sisi, saya juga mengerti kalau pemerintah Singapura ingin memastikan enggak ada komponen ilegal dalam obat ini. Mereka memastikan enggak ada kandungan seperti itu yang dilarang menurut Undang-Undang Singapura. Tapi kita juga mengerti bahwa ya perusahaan kan belum itu mau buka resepnya. Kalau perusahaan mau diminta resepnya, obatnya apa aja, ya mungkin mereka juga takutkan kalau misalnya sudah bisa diproduksi di sini sendiri. Nah itu dilema lah, tapi kita percaya Tuhan pasti buka jalan. Karena Tuhan sudah menyertai Louis sampai saat ini, dari awal sampai saat ini, kita percaya Tuhan pasti buka jalan dan puji Tuhan, Tuhan benar buka jalan. Permohonan kita disetujui, obat bisa diderangkan. Dan pada saat ini pun Louis sudah mencoba mengkonsumsi obat itu. Kita percaya walau dokter berkata hanya 33 persen bisa berhasil, kita percaya kita serahkan sisanya kepada Tuhan. Pesan terakhir melalui pengalamannya si Louis, mungkin ini lebih fokuskan ke para orang tua ya yang punya anak di bawah umur 13 tahun. Walaupun memang ada di atas umur itu, misalnya 17 tahun atau di atas 20 tahun, tapi itu sangat-sangat jarang. Kebanyakan itu anak-anak di atas 3 tahun dan di bawah 13 tahun terserang penyakit di IPG ini. Ya belajar dari pengalaman saya juga gitu kan, yang nggak tahu apa-apa tentang di IPG ini ya, yang tahunya tentang ya tumor otak, ya udah gitu kan. Tapi kenyataan tumor otak itu ada tumor otak yang tidak bisa diapapain, tidak bisa dioperasi, tidak bisa diangkat. Karena punya resiko yang sangat besar. Dan ya biar orang tua boleh belajar tahu juga, bisa lebih memperhatikan. Karena ciri-cirinya itu sebenarnya itu di luar bayangan kita. Seperti saya bilang, minum juga bisa kesalah, makan kesalah, terus jadi seperti stroke sebelah. Nah itu biasa ciri-ciri dari anak di IPG. Dan kalau memang sudah seperti itu, ya pesan kita tetap terus berjuang aja sama. Anak kita masih hidup ya, masih bermengkas. Lalu waktu itu saya juga pikir, ya bisa aja, kita diamin ya, kita cuma berdua tiap hari, seperti itu. Ya kita berharap Tuhan ada yang berjalanan tiba-tiba besok MRI, terus tumpahnya bilang, apa-apa. Ya tapi kan saya juga merasa bahwa, kita itu punya perjalanan hidup masing-masing, seperti pada Louis. Ya Tuhan bisa aja menyembuhkan Louis kepadanya. Tetapi mungkin Louis harus melewati jalan yang susah, melewati perjalanan yang berliku, untuk mendapatkan belas kasihan daripada Tuhan. Dan intinya, apa yang udah Louis lewati, seperti dokter juga sharing bahwa, banyak orang tua menyerahkan, mereka sudah membaikin bagaimana tersiksanya anak mereka. Kalau terjadi sama Louis, kalau seperti yang kemarin terjadi sama Louis, Louis tidak merasakan apa-apa. Ya karena saya mengambil satu sisi ya, bahwa itu kekuatan dari Tuhan. Ketika Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi, pada anak sekecil itu saya percaya bahwa, Tuhan itu sudah mempersiapkan kekuatan, buat mereka yang, ya kita sebagai orang tua yang mungkin cuma bisa bilang, wow gitu kan, kok dia kuat ya, kok dia bisa. Pesan dari saya, sebagai orang tua, jika kita mengalami suatu hal yang mungkin membuat kita mustahil ya, kita mesti tetap juang dan percaya. Kenapa saya bisa mengatakan ini? Karena saya dan Milka mengalami yang suatu. Waktu pertama kali kita mendapat tawaran, saya waktu saya masih bingung, pergi nggak pergi, pergi nggak pergi. Saya ingat malam-malam, tiba-tiba ada teman, saya bercerita bahwa saya masih bingung ini mau diberangkalkan atau nggak, di Singapura. Ada teman mengirip saya satu video, kayak cerita, video animasi kecil lah, animasi yang mungkin setiap kita pasti pernah lihat. Jadi animasinya bercerita begini, ada satu orang, itu rumahnya kebanjiran, hujan deras, rumahnya kebanjiran, dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan, tolong, hujan deras, rumah saya kebanjiran, dia sudah berdiri di atas atap. Tolong saya Tuhan, pada saat dia berdoa, ada satu kapal yang datang, ada satu perahu kecil datang, lewat teman rumahnya. Dia menawarkan, ayo naik cepat, sebelum tenggelam. Tapi orang itu berkata, tidak, saya sudah berdoa kepada Tuhan saya, saya yakin Tuhan pasti menolong saya. Perahu pertama berlalu, kemudian, perahu kedua juga datang, penawarkan, di kolak juga. Dia bilang, saya sudah berdoa, saya yakin Tuhan pasti, mengilipkan bala bantuan, untuk menyelamatkan saya. Perahu kedua pun berlalu, sampai perahu ketiga, kejadiannya sama, dan akhirnya, kerea itu mati tenggelam. Waktu dia, berhadapan dengan Tuhan, dia protes, dia bilang, Tuhan, saya sudah berdoa begitu kuat, saya sudah berdoa begitu dia, kenapa engkau tidak, menurunkan pertolongan. Tuhan berkata, saya sudah mengilipkan kamu, tiga perahu, tapi kamu gak mau naik. Dia bilang gitu kan, setak gitu hati kan dia bilang. Langsung saya ingat, iman, tanpa perbuatan itu, sia-sia. Akhirnya, saya bilang ke saya, kita gak mau ngapa-ngapain ya, kalau kita gak berusaha, Tuhan sudah buka jalan, sampai di Singapura, sama-sama Tuhan sudah buka jalan, kalau kita gak ambil, apa bedanya kita dengan, orang yang diceritain itu. Betul, kita harus berdoa begitu. Tapi, kita juga, pasti percaya, bahwa Tuhan bisa memakai, orang-orang di sekitar kita, untuk menolong kita. Ada satu hal, yang menurut saya, bahwa, ketika kamu mengalami, suatu musisat secara instan, mungkin kamu tidak merasakan, perjalanan bersama Tuhan, justru dengan, yang tidak instan itulah, yang, step by step, pelan-pelan. Di saat itulah kamu, maksudnya, kita bisa merasakan, pertolongan Tuhan, musisat Tuhan, sedikit demi sedikit, dan, bikin kita jadi takjub gitu ya, bikin kita ngerasa ya, kita tanpa Tuhan tuh, ya kita, gak bisa apa-apa, dan kita, bukan siapa-siapa gitu. Pasti buat Louis juga, saya yakin, ya setiap anak ya, ya janganlah kita, menyerah duluan, dan saya yakin mereka juga, gak akan, menyerah kok atas, apa yang, mereka alami, seandainya mereka tahu, karena saya selalu melihat Louis bilang, saya, masih mau sama Mami, saya mau sama Mami. Dan ketika, kalau misalnya anak itu, benar-benar tahu, tentang umurnya, misalnya, saya yakin mereka juga, minta Papi sama Mami, orang tuanya, untuk, ya berjuang, untuk dia, kalau kita mendapat sesuatu yang, istilahnya udah mustahil, tidak mungkin. Ya, janganlah kita menyerah, karena, tetap ada Tuhan, yang, akan selalu memegang, dan, berjalan di depan kita. Terima kasih sudah menyaksikan video GKI Singapur, jika saudara mendapat berkat, tolong lakukan, dua hal simpel ini. Yang pertama, saudara bisa klik, logo GKI Singapur, atau subscribe, GKI Singapur, supaya saudara bisa menikmati video lainnya, dan mendapat berkat dari dalamnya. Dan, yang kedua, saudara jangan lupa, like, komen, dan bahkan share, kepada rekan lain, supaya mereka juga, mendapat berkat darinya. Terima kasih sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati.